Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marcekal Fajar Persetio di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam keterangannya serpas acara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pesawat Super Hercules tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh TNI. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pesawat tersebut mampu mengangkut 120 prajurit dan muatan seberat 20-an ton. Pesawat tersebut juga mampu lepas landas dan mendarat pada landas pacu yang pendek, serta mampu terbang hingga 11 jam non-stop. Dengan kapasitas dan kemampuan terbangnya, pesawat Super Hercules dinilai sangat cocok untuk negara keperluan seperti Indonesia. Yang telah kita pesan beberapa tahun yang lalu dan penting sekali untuk baik, untuk keperluan perang maupun non-perang bisa mengangkut 120 prajurit dan ton kira-kira 20-an ton kira-kira sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia, negara keperluan yang kadang-kadang airport-nya hanya memiliki runway yang pendek, nah ini bisa di daerah Tiole, Super Hercules ini. dan bisa terbang kira-kira 11 jam non-stop. Kalau dua heli yang lainnya kan baru diperbaiki itu Pak, heli penik banjir, panter, gimana Pak? Bagus, kira ya semuanya harus disiapkan karena untuk mendukung apa, mendukung frigat kita kita turun di frigat kita kayak heli-hali seperti fine night gitu, sangat penting memetip siaran pers Kementerian Pertahanan pesawat Super Hercules ini merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI AU pesawat kelima, A-1342 rencananya akan tiba pada bulan April 2024 tiga pesawat sebelumnya telah diserahkan kepada TNI AU yakni pada tanggal 6 Maret 2023 A-1339 22 Juni 2023 A-1340 dan 3 Agustus 2023 A-1343 Selain pesawat C-130 J-30 pada kesempatan tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyerahkan hasil refurbishment helikopter Fennec dan suku cadangnya kepada TNI Angkatan Darat yang diterima oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat General Maruli Simanjuntak Menhan juga menyerahkan hasil refurbishment dan suku cadang kritis helikopter Panther AS 565 MBE kepada TNI Angkatan Laut yang diterima oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Presiden Jokowi pun menilai kehadiran helikopter-helikopter tersebut memiliki peranan sangat penting dan bisa mendukung kapal perang atau fregat TNI Tim Eljen Media, laporkan Terima kasih telah menonton!